Intro Pertemu kembali pada seri pembelajaran daring Mata pelajaran kimia agronomi untuk SMK kelas 10 Materi kali ini hukum-hukum dasar kimia Ada pun yang akan kita pelajari adalah Mengulang kembali tentang lambang atom dan menentukan jumlah atom pada senyawa Ada pun kompetensi dasarnya adalah menerapkan hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia Dan menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia Baiklah kita masuk ke materi yang pertama Mengulang kembali tentang lambang atom Bahwa lambang atom Ingat anak-anak ada yang terdiri satu huruf Ada yang terdiri dua huruf Contoh untuk yang satu huruf Misalnya H nitrogen, N nitrogen, O oksigen, C karbon, dan lain-lain Sedangkan contoh yang dua huruf Perhatikan penulisan lambang atom Untuk satu huruf Satu huruf kapital Untuk yang dua huruf Huruf depan kapital Huruf belakangnya neon Masih ingat? Kita lanjutkan pelajaran berikutnya Yaitu Menghitung jumlah atom pada senyawa Contohnya Pada senyawa H2O Ada Terdiri dari Dua atom Yaitu H Dan O Angka dua ini menunjukkan jumlah atom Di depannya Jadi H Sama dengan Dua O Sama dengan Satu Contoh berikutnya NO Tiga Mirip dengan ini Berarti tiga ini nanti akan menjadi miliknya O Oke Berarti terdiri dari N Dan Oksigen O N nya sama dengan Satu Betul Nah Sama dengan Tiga Contoh berikutnya Nah Nah ini Dua Huruf Jadi bukan N sendiri Tapi ingat tadi Dia ada Adalah NA Dan CL Tidak ada Tidak ada Angkanya Berarti NA Sama dengan Satu CL Sama dengan Satu Contoh berikutnya Fe CL Tiga Berarti terdiri dari Atom Iya Fe benar Dan CL Iya betul sekali Fe sama dengan Satu CL Sama dengan Tiga Contoh berikutnya H2SO4 Nah Disini ada Berapa unsur Oke Ada Tiga Unsur Unsur pertama H Atau atom S Kemudian O H Dua ini miliknya H S Tidak ada Angkanya Berarti S sama dengan Satu O sama dengan Empat Contoh berikutnya Oke Jadi Senyawa H2SO4 Terdiri dari Atom H Sebanyak Dua Atom S Sebanyak Satu Dan Atom O Sebanyak Empat Atom Contoh Berikutnya AL2SO4 Bagaimana Kalau ada Tanda kurung Seperti ini Maka Angka Tiga Ini Mengalikan Semua Yang ada Di dalam Kurung Semua Atomnya Baiklah Untuk Ini Terdiri dari Atom Aluminium Kemudian Ada Atom Sulfat Ada Atom Oksigen AL Ada Dua Seperti Yang mana Ini S sama Dengan Satu Tetapi Kali Tiga Berarti Sama Dengan Tiga Berarti O Sama Dengan Empat Kali Tiga Berarti Sama Dengan Dua Betul Sekali Jadi AL2SO4 Ini Terdiri dari Atom AL Sebanyak Dua Atom O Sebanyak Tiga Atom O Sebanyak Dua Atom Sebanyak Tiga Demikian Pembelajaran Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Tiga 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 Tiga